Nah sekarang kita masuk pada halaman 22 ya ya kita tes task 2 sudah selesai sekarang masuk pada tugas yang ketiga yaitu melengkapi kalimat-kalimat ya Apa itu kalimat-kalimat yang harus kita lengkapi nah ini dia petunjuknya silakan lengkapi kalimat-kalimat di bawah ini dengan mengacu pada teks bacaan sebelumnya apa teks bacaan sebelumnya yaitu kita pergi ke Seattle ya nah ini dia teks sebelumnya nah ini dia ya jadi kita bandapa gandengkan dulu dengan teks yang sebelumnya sudah saya gandengkan seperti ini tunggu ya seperti ini nah itu dia nah ini dia teksnya ya kita geser sedikit nah itu dia baru pas masih Nah itu dia Hai nah sekarang Mari kita melihat contohnya dulu ini contoh jika kamu mengunjungi Seattle datanglah dengan nah dengan daftar ini daftar eh pengalaman kelama pengalaman yang enam pengalaman yang harus kamu miliki ya daftar 6 pengalaman yang harus kamu miliki ya dan enamnya ini dia satu eh dua tiga empat lima enam nah bagaimana jawabannya nomor satu jika kamu kamu mengunjungi Seattle hal pertama yang kamu bisa lakukan adalah nah ini dia jawabannya adalah yang pertama yaitu nah ini ini pertama feel the fresh air on your face as you sell to Brian Bridge Island on Washington 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 State Ferry nah itu dia nomor satu kita buat ya sebentar kita buat Oh kita berbesar nah ini dia sip nah eh feel is feel is to do is feel the fresh air on your face the fresh air on your faces ya kita bawah ini aja your face as you sell to Bain Bridge Bain Bridge Bain Bridge Bain Bridge Bain Bridge ya Island on Washington State Ferry nah itu nomor satu ya yang kedua hal kedua yang kamu lakukan adalah nah kita lihat di sini yang kedua adalah menarik menurutur ke Pipe Place Market nah ini yang bisa kamu lakukan yaitu is touring is touring ini feeling is to feel cocoknya pakai itu disini maaf cocoknya pakai itu disini maaf ini eh pakai itu ya is to nah seperti itu ya is to feel the fresh air nah yang kedua yang kedua yang kedua kamu bisa lakukan adalah touring mana dia nomor nah ini dia ya tour to the back place is touring ya touring to the back place market ya market eh to buy to buy tunggu kita bawakan kita tidak bisa mencoba menyalin semuanya to buy something to buy something eh you have never test Nah itu yang nomor dua yang nomor tiga soul of Seattle adalah nama bagi nama bagi mana mana dia eh nama dari mana dia jawabannya kita lihat soul of soul of ini an India soul of Seattle emerald jadi namanya nama untuk emerald city ya nah emerald emerald city karena ya karena eh karena disana ada ada banyak festival ya ada kita lihat di sini full of the area festival nah ini dia festival of sounds nah karena the area because the the because it is the area of eh eh festival of sounds test test and smell nah itu dia ya and also and also bisa kamu tambahkan juga eh you make sure you take time to spot eh eh this below of icons nah ini dia seperti itu nah nomor empat nah kita lihat dah merupakan instruksi ketiga atau petunjuk ketiga untuk kamu ikuti jika mengunjungi Seattle mana yang ketiga book and night nya ini dia ya book and night ya book book and night at one ya of the many cozy BNB BNN mana dia ini dia bis ya ya or resource eh available ya through gaud through gaud the San Juan Island nah merupakan instruksi yang ketiga yang harus kamu ikuti jika kamu mengunjungi Seattle itu nomor nomor 4 jawaban nomor 4 ya nomor 5 jika saya di pulau San Juan kepulauan San Juan saya akan menikmati apa yang akan kamu nikmati nah ini dia the friendly mana dia friendly nah the friendly island culture apa-apa ini ini satu satu ini satu nah tour ya tour tour to nomori numerous art galeris in Friday Harbor dan juga bisa enjoy naturalist guide tours nah itu dia enjoy eh you able to enjoy mana tadi the friendly island culture ya well watching ya well well watching and storm watching nah itu dia itu nomor lima nomor enam nah nomor enam instruksi keempat untuk diikuti adalah nah ini yang ketiga dan nomor keempat adalah melihat exciting ya n eksperimental work ini dia nomor enam is Hai eh sing ya exciting and exciting n eksperimental 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 Oh ya Ed kita geser Ed Cihuli ya Garden and glass itu yang nomor jawaban nomor enam jadi instruksi keempat adalah yang harus diikuti adalah melihat keindahan nah itu dia jadi Cihuli Garden and glass nomor tujuh Cihuli Garden and glass laopat customer service petugas pelayanan Cihuli Garden and glass akan menawarkan pertolongan ke tamu dengan mengucapkan apa yang bisa kau di ucapkannya apa ungkapan eh pertolongannya bisa Ken can I help you nah tuh utup apa ekspresi kalau kita menawarkan pertolongan kepada seseorang Hai nomor delapan ya nomor delapan jika kamu merupakan karyawan salah seorang karyawan pabrik eh pesawat udara apa yang akan kamu ucapkan untuk menawarkan pertolongan kepada pengunjung kamu nah itu jawabannya what if pertama jadi yang kamu lakukan adalah what if ya kita lihat nih peranian dia ya what if we go around nah ini ini dia satu what if ya ini dia what if we go around to explore explore the dynamics of flight of flight ya yeah and experience new aviation innovation Nah itu dia jadi ayangkan kamu tawarkan adalah bagaimana jika kita pergi berkeliling untuk mengeksplorasi dinamika dari penerbangan dan menikmati layanan inovasi penerbangan yang baru nah nomor sembilan berikutnya dua instruksi yang harus kamu ikuti pada pabrik Boeing adalah pabrik Boeing adalah explore ya eksplorasi dinamik of flight ya eksplorasi ya the dinamik of flight of flight ya itu satu dan yang kedua experience ya ya pengalamannya experience new aviation innovation nah itu dia experience experience new aviation innovation nah itu yang nomor sembilan nomor sepuluh nomor sepuluh eh terjemahnya bayangkan kamu mengunjungi eh danotoba dengan teman-teman sekelas ya teman kamu ingin eh pergi menggunakan kano kano itu semacam kapal kecil ya 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 tetapi tidak tahu bagaimana mengerjakannya atau melakukannya apa yang akan kamu apa yang bisa kamu sampaikan atau ucapkan untuk menolong mereka nah kau ekspresi dalam menawarkan pertolongan ke orang lain yaitu how about how about I help you I help you with this bisa seperti ini atau bisa juga eh can I help you ya bisa juga bis seperti itu you can I help you with Zekano nah nah itulah untuk kali ini terjemahannya mudah-mudahan bermanfaat kita lihat dulu biar lebih jelasnya ya ini dia nah itu dia ya jawaban dari eh tas ketiga halaman 22 mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa ya kalian like and subscribe eh channel ini guna menambah semangat ya sampai jumpa mudah eh sampai ketemu di video berikutnya salam selamat menikmati